syaratnya saudara ditempa pengeran itu ada sitok yang mesti ditempa, tidak bisa melakukannya kue orang merasa mengekei orang itu, kaya butuh orang itu dan kue, jadi padahal begitu juga mulang berdua dakwah, misalnya kalau saudara itu ada Ruhin sepuluh atau sepuluh aku butuh ganjaran, bentuk ganjaran di saudara, berarti butuh yang mesti setiap kue saudara yang merasa kue butuh yang di saudara itu perempuan ditempa pengeran, nanti ada yang mesti, jadi kue kudujuh di perasaan kue ngekei, nanti di perasaan kue ngekei undat-undat rawan yang berjasa, padahal kue yuk butuh karena kita sudah ada sistem perbankan malah kita, karena saudara itu ada gunanya artinya ada gunanya, kue nyimpen duit di BCA 1 miliard kan tetap 1 miliard di BRI 1 miliard, 1 miliard, saudara itu kan lucu, orang undat-undat itu ada goblok kalau kita ada goblok, saudara itu saudara kan jari bandiwales di akhirat berarti kan kalau kue ngeke duit di BCA tabungan, kalau sebuah 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 kan berarti saudara kue ngeke duit 1 miliard, itu sangat baik untuk mengeke duit di putih akhirat, maka kue ngeke duit di putih ya sudah begitu, berarti kan tidak ada kan, faktor amal yang di luar kan tidak ada kan karena kamu yakin itu kamu ambil di akhirat saudara kue ngekelas seperti ini, kemungkinan dibatalkan bilman niwal ada sedikit seperti kalau mau pulang, pulang, ya sudah aku bintu suargo, ya selesai kan tapi kalau aku merasa berjasa, aku ingin dihormati, tersinggung, macam-macam ruwet aku merasa sejenis itu, nautubillah, kampungan, mereka merupet jadi bintu, nanti jadi apa? bintu lalu itu latih, ilmu hakikat itu dilatih, nanti lama-lama baik sampai ngaji juga begitu, rasang-rasang BPS ngaji, ditulis pengeran ya sudah faham ya? ini asli dasar hukum, terus menghentikannya pengeran pengeran tidak salah, itu terus barokah artis yang wayu-wayu itu sebagian untuk duit itu iklan sampo iklan sampo ada sampo barokah ikutu, faham ya? kalau mau pengeran tidak kayak ketumbi, itu ada pabrik sampo ada ada karyawan, tapi kalau tidak ada rizki itu barokah ikutu, faham itu pengeran, itu seperti pengeran, itu seperti pengeran karena oleh protes jadi mulai ini menikmati, tapi orang-orang tidak memilih teman-teman ilmu hampir semua asbab berizki, itu ada masalah-masalah kesalahan, itu sebagai pengeran yang menyakmanusia tidak ada yang terima jadi saya ingin mengốpannya beberapa hal manusia, saya akan bertobak ada di sholat, itu ada youth jadi tidak melakukan telek di rumah, dan tidak melakukan kelemaan tapi mereka sudah bertontonan yang ada, rupanya selalu ada yang di sholat itu harus tidak berjalan di rumah, kalau ada orang itu tidak berjalan jadi orang-orang itu di mulia tidak mempunyai ini wajib suci tapi tetap tetap itu pengiraan jadi orang itu mau meletaknya maafi maid jadi orang itu tidak meletaknya yang dikawai itu apa maksudnya wc ini itu ngelor gitu terus ini ngaji jadi konflik-konflik ini asal tidak sampai maksiatka harus saling bunuh itu baik ketatanan sosial itu bergantung mereka harus saling beda kalau nanti mau seriwayat dengan sebuah kitab kalau yakin hadis itu tidak la tazalu umati fi khairin matabayanu umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda kalau mereka itu mau beda, tapi jangan dipaksakan beda ya kalau mereka itu mau beda, tapi tapi kalau mereka sepakat malah tidak apa? baik karena dalam banyak kebaikan ini bagaimana ini butuh macam-macam misalnya tiang ikti kafkab ini matjid ada orang yang diperapatan ada kecelakaan yang dikulungi apa? ada orang yang kesasar yang ditakui apa? misalnya orang yang dikulungi terus keluarganya yang dikulungi apa? tapi orang yang dikulungi apa? jadi itu semua yang ada di semua sistem itu itu dikulungi kalau dikulungi ada yang dikulungi ini Imam Shafi'i mengatakan ada yang dikulungi yang dikulungi sholat jana-jana itu tidak ada yang dikulungi tapi ini ini rawani kan dari ini sombong ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua orang yang dikulungi sholat jana-jana yang dikulungi tidak ada yang dikulungi ini terus kekulungi dan kesimpulan ciri utama yang dikulungi tidak ada yang dikulungi tidak ada yang dikulungi hal itu paham gak? sekarang ini mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan kalau orang yang dikulungi orang yang dikulungi malah sistem ibadah hancurlah hudimat suamiku wa biya'u wa sholawatu wa masajitu yudhkaru fihasmu ini adalah kersananya pengiran